Bab 1436 Kekuatan Tuhan Ini adalah kekuatan penghancur yang sesungguhnya, menghancurkan waktu dan ruang pada saat yang bersamaan. Wajah Ditian kaget, fitnah, ini ternyata kekuatan fitnah. Meskipun Tang Wulin hanya dapat memainkan poin kecil, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa selamat tabrakan, aliran waktu di sekitar tubuhnya tiba-tiba meningkat, dia telah berkultivasi selama lebih dari 800 ribu tahun. Binatang Jiwa Dari, hari terakhir dari Malapetaka akhirnya selamat. Tahun-tahun ini telah mengandalkan vitalitas mata air kehidupan untuk mempertahankan energi hidup mereka sendiri, sambil memampatkan waktu sebanyak mungkin untuk mencegah bertambahnya usia mereka sendiri. Namun, di depan aliran waktu ribuan tahun awan putih di depannya, dia bisa dengan jelas merasakan perjalanan waktu. Jika ini terus berlanjut, dia mungkin akan menghadapi Malapetaka sebelumnya. Binatang Jiwa berevolusi menjadi binatang buas setelah menerobos 100 ribu tahun budidaya. Tapi binatang buas itu tidak kekal dan abadi setiap 10 tahun, binatang buas itu akan menghadapi bencana besar. Malapetaka sangat besar, dan jika dapat menahannya, ia dapat bertahan selama 100 ribu tahun lagi. Adapun mahluk roh, yang disebut usia mereka sebenarnya terkait dengan kekuatan mereka, dalam banyak kasus, tidak cukup untuk hidup selama bertahun-tahun, tetapi pertumbuhan basis kultivasi dan perubahan dalam tubuh mereka. Sama seperti anggur penjara Yan yang bergemuruh, sebenarnya hanya butuh 10 ribu atau 20 ribu tahun untuk mengolahnya ke alam 100 ribu tahun. Adapun di Tian, dia sebenarnya belum berusia 800 ribu tahun sebagai Raja Naga Hitam bermata emas, dia berlatih sangat cepat di masa kecilnya, dan dia telah berkultivasi pada tingkat 100 ribu tahun dalam waktu kurang dari 10 ribu tahun. Dalam 30 ribu tahun, dia mulai menderita malapetaka pertama. Hingga saat ini, ia telah mengalami banyak malapetaka, meskipun ia terus berkembang, namun tubuhnya juga terus menua. Dia tahu betul bahwa jika dia tidak bisa menjadi dewa, dia tidak akan bisa menghindarinya di kesengsaraan berikutnya. Jutaan tahun adalah batas dari semua makhluk roh terkuat. Dalam sejarah makhluk jiwa, mereka yang dapat mencapai tingkat kultivasi seperti itu, tanpa kecuali, bukanlah yang terkuat di dunia makhluk jiwa. Mereka seringkali hanya mungkin dengan bantuan kekuatan eksternal yang hebat. Sama seperti jiwa inti dari Limbing Do'ulwohu Yuhao, ulat sutra es, yang tidur di es misterius selama jutaan tahun, dapat mencapai tingkat kultivasi selama jutaan tahun dengan tidur. Nyatanya, itu sedikit miliknya sendiri. Tidak ada kekuatan serangan, dan semua kemampuan tambahan yang melekat pada Limbing Do'ulwohu Yuhao adalah kemampuan tambahan. Tetapi karena keberadaannya, ditambah dengan pengetahuan yang luas, membantu Limbing Do'ulwohu tumbuh selangkah demi selangkah, akhirnya menjadi dewa, dan menciptakan sistem roh, yang menyebabkan perubahan di seluruh dunia master roh. Tapi di Tian tidak bisa melakukannya, ia lahir dengan garis keturunan monster jiwa terkuat, dan karena ini, kesengsaraan surgawi yang dia hadapi sangat kuat. Mampu membawanya sampai sekarang sudah merupakan hadiah, dan dia pantas mendapatkan nama dewa binatang. Menurut kondisi fisiknya saat ini dan situasi perlambatan evolusi kehidupan, dia mungkin dapat menghadapi bencana besar berikutnya dalam 30 ribu tahun lagi. Namun, hanya dalam waktu singkat ini, Bai Yun Kianzai langsung mempercepat kecepatan hidupnya, dan bahkan menghancurkan segel aslinya dengan berlalunya kekuatan hidupnya sendiri. Meskipun Tang Wulin telah membuat kemajuan pesat, kekuatan sejatinya jauh dari cukup di depan di Tian, tetapi dengan awan putih ribuan tahun perubahan waktu, dewa binatang ini telah menderita kerugian besar. Sebagai dekan dari Monster Academy of Extremity Douluo pada saat itu, Chenglong Douluo Enci juga menghadapi Bai Yun Kianzai karena alasan yang sama. Namun pada saat itu Bai Yun Kianzai jauh lebih dewasa dari sekarang, dan pada saat itu Tang Wulin menggunakan tombak naga emas. Tapi sekarang Tang Wulin memegang Saagot Triden. Tombak naga emas juga merupakan artefak, tetapi merupakan bagian dari tubuh Raja Naga emas, bukan bagian dari Dewa Naga. Dari segi level, itu sedikit lebih rendah dari pedang naga, tetapi lebih cocok untuk digunakan oleh Raja Naga emas. Ia sangat kuat dalam beberapa kemampuan khusus. Trisula emas adalah senjata kelahiran Saagot. Sebagai dewa alam dewa tingkat pertama, Dewa Laut divitnah oleh seribu tangan Douluo Tang San yang asli. Setelah itu, Tang San menjadi salah satu dari lima Raja Dewa Agung di alam dewa yang bertanggung jawab atas alam dewa. Poseidon Triden ini tidak tahu sudah berapa lama ia mengikutinya, dan telah berevolusi di sisinya, bagaimana kekuatannya bisa sebanding dengan tombak naga emas? Terlebih lagi, Bai Yun Thousand Yars, itu sendiri adalah kemampuan roh yang langsung digunakan oleh Triden emas Poseidon. Oleh karena itu, Dewa Binatang menderita kerugian besar sebelum dia mengetahui kebenarannya. Namun, Tang Wulin bukanlah Tang San, dan tidak mungkin baginya untuk benar-benar menggunakan kekuatan Trisula emas. Aura Bai Yun Kianzai berangsur-angsur melemah, tetapi lubang hitam yang menakutkan menjadi semakin besar. Keputusasaan sepertinya datang, di bawah amarah di Tian, kekuatan gelapnya yang menakutkan telah meledak sepenuhnya. Bahkan orang-orang kuat seperti 10 ribu Raja Iblis dan Siong Jun berada jauh sekali, takut terkontaminasi. Hanya Tang Wulin yang masih tenang, karena dia tahu saat itu hidupnya benar-benar dalam bahaya. Kekuatan yang ditinggalkan ayah padanya akan beraksi lagi. Saat ini, dia berada dalam situasi putus asa, dan hanya dengan mengandalkan kekuatan yang ditinggalkan oleh ayahnya, dia bisa melarikan diri untuk hidup bersama teman-temannya. Namun, hatinya penuh keengganan, karena dia tahu bahwa sebelum dia tidak dapat menemukan ayahnya, dia hanya memiliki tiga kesempatan untuk bertemu dengannya. Saya telah menggunakannya sekali ketika saya menyatu dengan tander Hell Prison Fine, dan saya menggunakannya lagi dengan sangat cepat. Jadi saya hanya akan memiliki satu kesempatan untuk melihat ayah saya lagi di masa depan. Dia sebenarnya mulai merindukan hari-hari ketika Tang Tua masih ada, setidaknya, Tang Tua adalah proyeksi dari ayahnya, dan dia sering bisa melihat dia dan mendengarkan ajarannya. Berbagai pemikiran ada di benaknya, dan kekuatan melahap yang mengerikan di depannya mendekat, semua orang di belakang Tang Wulin melepaskan semua energi mereka untuk membantunya melawan. Namun, kekuatan dewa binatang terlalu kuat. Pada saat ini, tiba-tiba, trisula emas, cahaya keemasan dilepaskan. Ayah, apakah itu kamu? Tang Wulin bertanya dalam hatinya, di dalam hatinya, hanya ada pikiran yang tak ada habisnya saat ini. Rongga matanya sudah basah, dan perasaan dijaga membuatnya semakin tersentuh. Tapi, di saat berikutnya dia menemukan ada yang tidak beres. Aura yang akrab dengan ayahnya tidak muncul secara langsung, tetapi tubuhnya sendiri diselimuti oleh cahaya keemasan yang dilepaskan oleh Seago Destriden. Cahaya keemasan meledak dalam sekejap, menghancurkan lubang hitam di depannya, dan kemudian Tang Wulin merasa langit berputar, dan dia tidak tahu apa-apa. Di mata orang lain, cahaya keemasan melintas di depannya, dan serangan Kaisar Tian telah tertembus. Lalu Tang Wulin diserap oleh cahaya keemasan dan menghilang. Trisula seagot tiba-tiba berubah menjadi cahaya keemasan dan naik ke langit, menghancurkan dari ruang dan waktu sebelumnya. Kekuatan gaya terbang keluar dari lubang besar, dan menghilang ke dalam kehampaan dalam sekejap mata. Fluktuasi energi yang mengerikan tersebar, enam monster Shrek dan Sima Jinchi tercengang, dan empat binatang buas juga sedikit membosankan pada saat bersamaan. Dalam menghadapi serangan yang begitu kuat dari dewa binatang di Tian, Tang Wulin benar-benar menghilang seperti ini. Bagaimana dia melakukannya? Di Tian sendiri sedikit linglung, bagaimana mungkin? Kekuatan itu barusan? Sepertinya artefak itu sendiri. Maka Tang Wulin jelas tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan alat ilahi, mungkinkah alat ilahi tidak dapat melindungi tuannya? Jika itu benar-benar artefak itu, lalu apa hubungannya Tang Wulin dengan itu? Roar Sebuah raungan rendah terdengar, dan Jun Siong mengeluarkan raungan marah, dan cakar besarnya tiba-tiba terayun ke bawah, menebas ke arah Shrek 6 Monsters dan Sima Jinchi. Cukup Suara agung tiba-tiba muncul, dan retakan tiba-tiba terbuka di kehampaan, dan cakar besar muncul dari udara tipis. Cakar raksasa ini berdiameter 100 meter, dan bahkan Tuan Siong tampak sangat kecil di depannya. Cakar menakutkan emas gelap Jun Siong diblokir olehnya, dan dengan gelombang kekerasan, tubuh Jun Siong telah terbang keluar dan terbang dengan ganas. Segera setelah itu, cahaya perak menyala dan jatuh dari cakar raksasa, menutupi enam monster dan Sima Jinchi, dan cahaya itu menyala lagi, dan mereka juga menghilang tanpa jejak. Dewa binatang terbangun dari ketakutannya, dan buru-buru membungkuk hormat dan memberi hormat, Tuan. Sepuluh ribu raja iblis dan raja naga neraka juga menghormati. Bahkan mereka lebih kaget, karena dengan cakar barusan, mereka jelas merasa bahwa Tuhan telah kembali, Tuhan yang baru saja terbangun dari bawah tanah, telah kembali. Tanpa kelemahan inkarnasi sebagai orang dewasa, kekuatannya sepertinya telah pulih sepenuhnya. Dengan kilatan cahaya perak, cakar raksasa itu berubah menjadi bentuk manusia dan muncul di depan mereka. Dengan tangan di belakang punggung, diselimuti lingkaran perak, kata-kataku, kamu sepertinya tidak pernah peduli. Di tian berlutut, Tuhan, Tuhan jangan berani turun. Jangan berani? Apa penjelasan dari semuanya barusan? Sosok perak itu berkata dengan dingin. Faktanya, dia sudah datang dan menyaksikan seluruh medan perang sepanjang waktu, tapi dia tidak pernah bergerak. Dia juga terkejut dengan kepergian Tanggulin. Melihat keenam monster itu akan menderita, dia mengambil tindakan untuk menghentikannya. Bab 1437-9 Ujian Tentang Dewa Laut Tuhan, bawahan Anda tidak mengerti, mengapa Anda begitu memanjakan Tanggulin? Keberadaannya telah mengancam kita. Dia telah tumbuh terlalu cepat. Mungkin tidak butuh waktu lama baginya untuk terus tumbuh seperti ini. Dia benar-benar bisa mengendalikan kekuatan Raja Naga Emas. Sosok perak itu berkata dengan lemah, itu untuk membuatnya seperti ini. Aku telah mengambil kembali inti Dewa Naga, dan aku hanya ingin dia tumbuh, dan bahkan menjadi Naga Emas sungguhan. Wang, hanya dengan begitu aku dapat mengintegrasikannya sepenuhnya, membiarkan Dewa Naga muncul kembali dan membangun kembali alam Dewa. Tuhan, ini. Ditian tetap tinggal, tapi, dalam hal itu, dominasi? Bagaimanapun, dia adalah itu manusia. Sosok perak itu berkata dengan dingin, apakah kamu tahu lebih baik dariku siapa yang akan memimpin jalan setelah fusi? Aku tidak akan membiarkanmu melakukannya, kamu berani membuat opini, jika bukan aku yang mengawasinya. Saya khawatir Anda telah melakukannya dengan benar. Dia belum dewasa sepenuhnya, dan dia belum benar-benar menyerap kekuatan Raja Naga Emas. Jika saya membunuhnya sekarang dan saya akan menyerap kekuatannya, maka dia mungkin tidak akan pernah lengkap. Dewa Naga sekarang. Para bawahan tahu apa kesalahan mereka. Meskipun dia tidak tahu mengapa, Ditian selalu merasa salah, tetapi menghadapi penjelasan Tuhan, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Sosok perak itu berkata dengan dingin, lupakan kali ini, mulai sekarang, tidak ada di antara kalian yang diizinkan mengambil keputusan, saya punya ukuran sendiri. Ya. Empat binatang besar itu membungkuk pada saat yang sama. Sosok perak melintas dan datang ke Ditian, dengan tangan kanan ditepuk di atas kepala Ditian, Ditian merasakan seluruh tubuhnya bergetar, dan aliran waktu yang tidak terkendali sebelum kembali stabil. Terima kasih, Tuhan. Ditian menghela nafas lega, tetapi dia juga bisa merasakan bahwa kekuatan Tuhan benar-benar telah kembali. Sebagian besar alasan mengapa dia berani menyerang Tanggulin melawan keinginan mantan pria itu sebelumnya adalah karena kekuatan pria ini belum sepenuhnya pulih, dan tingkat kultifasinya masih di bawahnya. Tapi sekarang, dia hanya merasa kedinginan. Tentu saja dia tahu betapa menakutkannya keberadaan Tuhan untuk sepenuhnya memulihkan basis kultifasinya, itu adalah dewa yang benar-benar berjalan di dunia. Kekuatan pesawat benua Do-Uluo sudah tidak mencukupi, dan itu tidak cukup untuk menekan keberadaan Tuhan. Bahkan dalam arti tertentu, Lord sendiri sudah mampu bersaing dengan seluruh pesawat Do-Uluo. Kamu siap, kami akan melepaskan benih lebih jauh. Kesempatannya langka Dunia manusia akan mengalami perubahan besar, dan ini adalah kesempatan terbesar kita. Ya, Tuhan. Emas, emas tanpa akhir Ketika Tangwulin bangun dari koma, yang dilihatnya adalah dunia emas. Dunia sangat sunyi, tidak ada suara keheningan. Dia mengangkat kepalanya tanpa sadar dan melihat jalan di depan. Di dunia emas yang pucat, jalan keemasan yang cemerlang ini begitu jelas sehingga selalu mengarah pada jarak, jarak, dan tidak ada akhir. Sembilan cobaan Poseidon, hanya setelah melewati cobaan Anda dapat benar-benar memiliki trisula emas dan mengontrol kekuatannya. Maju dengan berani Suara yang akrab bergema di telinga, kata-kata lembut di dunia yang sunyi ini bisa menembus lebih dalam ke dalam hatinya. Ayah Sembilan tes Poseidon Cahaya dan bayangan bersinar, dan enam monster Shrek dan Sima Jinchi telah muncul di tempat yang aneh dan kosong. Bukan lagi hutan lebat, tapi di alam liar. Xie Xie berkata dalam hati dengan bingung, siapa yang bisa memberitahuku apa yang baru saja terjadi? Aku tidak sedang bermimpi, kan? Tidak hanya dia merasa seperti ini, mengapa orang lain tidak merasakan hal yang sama? Yuanen Yehui mengerutkan kening, cakar perak barusan begitu kuat. Mereka semua hanya bisa merasakan cakar perak yang mengenai Raja Beruang Terbang, tapi mereka tidak bisa merasakan betapa kuatnya itu. Mungkin, setidaknya begitu. Ada di level yang sama dengan dewa binatang di Tian? Masuk jauh ke dalam hutan besar Star Dou, ada penemuan seperti itu, bagaimana kita tidak mengejutkan mereka? Sebelum hari ini, mereka tidak pernah berpikir bahwa akan ada makhluk jiwa yang begitu kuat. Masing-masing dari empat binatang buas adalah pembangkit tenaga listrik teratas. Jika bukan karena penggunaan triden seagut oleh Tanggulin dan munculnya cakar perak pada akhirnya, mereka pasti akan mati. Yang lebih saya pedulikan adalah, kemana bos pergi? Kata Lei Zhengyu sambil tersenyum masam. Iya. Kemana perginya Tanggulin? Dia berubah menjadi cahaya keemasan dan menghilang, sepertinya dibawa pergi oleh Trisula Emas. Tapi kemana dia dibawa? Apakah dia masih aman? Semua orang memandang satu sama lain, dan tidak ada yang menyangka bahwa ini awalnya adalah perjalanan untuk menemukan kristal kehidupan, tetapi ternyata seperti ini. Selama periode waktu ini, kekuatan semua orang telah meningkat dengan cepat, menerobos basis kultivasi delapan cincin, dan memiliki baju besi perang tiga karakter, memiliki roh seratus ribu tahun, dan masing-masing dari mereka merasa bahwa kekuatan mereka meningkat pesat, dan mereka pasti akan memiliki harga diri. Gas. Namun dalam pertarungan hari ini, mereka telah mencoba yang terbaik. Tapi ini masalahnya. Itu tidak bisa dibayangkan. Bersama-sama, mereka semua hanya bisa bersaing dengan salah satu dari sepuluh ribu raja iblis atau Siong Jun, tapi di depan dewa binatang, tidak ada perlawanan sama sekali. Pernahkah kamu melihat Trisula Hulin? Ada apa? Tanya Yesing Lan. Aku sudah melihatnya. Xie Xie buru-buru berkata, pada awalnya, ketika kami menciptakan badai di udara, dan ketika Wulin bergabung dengan pohon anggur penjara yang menggelegar, Trisula emas sekali muncul. Selain itu, tampaknya ada sosok cahaya dan bayangan. Aku tidak bisa melihat dengan jelas, tapi itu benar-benar hanya muncul sekali. Nafas Trisula begitu kuat. Tapi sepertinya bos masih belum bisa sepenuhnya mengendalikannya. Jika yang dia katakan benar, maka Trisula mungkin disertai fitnah ilahi. Kekuatan itu Tang Wulin telah mengatakan dengan sangat jelas sebelumnya, biarkan Ditian merasakan kekuatan fitnah ilahi, pada kenyataannya, itu mengandalkan awan putih selama ribuan tahun untuk hampir tidak memblokir serangan itu. Namun, Tang Wulin mungkin tidak menebak hasil akhirnya. Di antara mereka, tidak ada yang mengira Tang Wulin akan melarikan diri dengan cepat dan sengaja melarikan diri. Bukan itu yang akan dilakukan oleh karakternya sama sekali. Namun, sekarang Tang Wulin tidak memiliki bayangan, ini merepotkan. Ayo pergi, ayo kembali dulu, mungkin dia sudah kembali. Sima Jinchi berkata dengan suara yang dalam. Meskipun dia mengatakan itu, bahkan dia sendiri tidak dapat mempercayai apa yang dia katakan, dia merasakan keberadaan Tang Wulin melalui pedang klan naga, tetapi dia tidak merasakan apa-apa sama sekali. Ye Singlan mengangguk, saya hanya bisa kembali sekarang. Su Xiao yang tersenyum pahit, kapten telah menghilang. Setelah kita kembali, bagaimana kita menjelaskannya? Pentingnya Tang Wulin bagi sekte Tang dan Akademi Shrek? Bisa dibayangkan bahwa kepergiannya yang tiba-tiba menjadi pukulan besar bagi Shrek yang baru saja mulai membangun kembali. Ada fluktuasi energi yang hebat di hutan besar Stardou, dan bahkan telah dihancurkan melalui perlindungan. Qiangu Dongfeng sedang dalam suasana hati yang buruk akhir-akhir ini, dan bahkan merasa seperti kepala yang terbakar. Setelah membom Shrek, dia percaya bahwa Akademi Shrek akan menjadi sejarah selamanya. Bahkan jika seseorang ingin membangun kembali Shrek, itu tidak mungkin Shrek sebelumnya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa hari ini datang begitu cepat, dan hari ini, beberapa tahun kemudian, seseorang benar-benar membangun kembali Akademi Shrek. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa siswa Akademi Shrek bahkan tidak mati. Masalah ini bisa jadi besar. Karena setelah beberapa kali uji coba dari berbagai aspek, ia menemukan bahwa ia tidak ada sangkut pautnya dengan Akademi Shrek. Ketika Roh Kudus tidak mau mengambil tindakan, Akademi Shrek dapat dikatakan solid. Tekanan opini publik ditambah dengan konflik sebelumnya antara Pagodaro dan Sekte Tang melukai opini publik. Dia tidak berani bergerak terlalu banyak sekarang. Bab 1438 Dialog Kakek Cucu Terlebih lagi, semua orang tahu bahwa pasti ada dukungan Tang Sekte di balik rekonstruksi Shrek, tetapi di permukaan, tidak ada yang perlu dikatakan. Federasi tidak dapat secara paksa memulihkan tanah Shrek. Kota Shrek yang asli sudah ada sebelum federasi tidak ada. Tanah ini awalnya milik Shrek. Jika federasi mengambilnya secara paksa, itu akan setara dengan agresi. Jangan melihat Shrek di bom sebelumnya, tetapi pengaruh Akademi Shrek di daratan terlalu luas. Jika Majelis Federal berani melakukan ini, saya khawatir hal itu tidak akan jauh dari bubar. Oleh karena itu, setelah Sekter Roh Kudus dengan jelas menyatakan bahwa dia tidak mau datang dan menghancurkan Shrek, Qiangu Dongfeng menemukan bahwa dia merasa sedikit tidak berdaya. Setidaknya ada dukungan dari Amorous Douluo dan Ruthless Douluo di belakang Shrek Akademi. Dua Douluo ekstrim ada di sini, ditekan dengan paksa. Pertama-tama, itu adalah guru yang tidak dikenal. Dalam situasi inilah ada yang tidak beres di hutan besar Star Dou dan Qiangu Dongfeng tidak bisa menahan diri untuk sedikit terburu nafsu dan marah. Selidiki dengan jelas? Tentu saja dia sangat jelas tentang keberadaan binatang buas itu dan pagoda roh selalu mencapai kesepakatan dengan binatang buas untuk mencegah satu sama lain. Alasan paling penting untuk membiarkan mereka memulihkan diri di sana adalah karena dewa binatang terlalu kuat. Terlalu sulit untuk membunuhnya. Menurut instruksi yang diberikan oleh pendahulu dari pagoda penyebaran spiritual, mereka sebenarnya sedang menunggu bencana terakhir dari dewa binatang itu untuk datang. Pada saat itu, ada kesempatan untuk mengubah kaisar dewa binatang surga menjadi jiwa dan kembali ke menara roh. Jika roh dewa binatang ini dapat dikumpulkan, maka untuk seluruh menara pemindahan roh, itu akan memiliki roh menara kota. Pagoda penyebaran roh telah menemukan cara untuk memungkinkan jiwa ada untuk waktu yang lama. Untuk masalah ini, puluhan generasi master menara roh telah menghubungi dewa binatang ini untuk berkomunikasi, tetapi mereka selalu ditolak. Untungnya, selama ribuan tahun, dewa binatang telah mampu menjaga dirinya sendiri dan tidak ada yang terjadi. Kedua belah pihak dalam damai. Karena leluhur pagoda penyebaran roh telah diturunkan, kesengsaraan surgawi dari dewa binatang tidak jauh, sehingga pagoda penyebaran roh juga dapat membelinya. Begitu kaisar dewa binatang Tian Tianjie akan segera tiba, berubah menjadi jiwa adalah satu-satunya jalan keluarnya. Bayangkan saja, jika Anda dapat memiliki jiwa dewa binatang ini, betapa indahnya itu? Hal yang sama berlaku untuk beberapa binatang besar lainnya. Selama dewa binatang menjadi jiwa, akan lebih mudah untuk berurusan dengan binatang buas itu. Mereka bukanlah eksistensi yang tak terkalahkan. Setelah diperintahkan untuk menyelidiki situasi di hutan besar Star Dou, Qiangu Dongfeng menyipitkan matanya. Situasi saat ini tampaknya datar, tetapi Akademi Srek sedang dibangun kembali, bahkan jika Yunming tidak ada, Srek akan mendapat masalah besar setelah dibangun kembali karena memiliki terlalu banyak pendukung. Setidaknya dari sudut pandang saat ini, begitu berita rekonstruksi Srek keluar, punggung merpati jelas mengeras, awalnya, beberapa netral mulai berayun ke arah burung merpati. Di militer, ada juga beberapa jenderal berpangkat tinggi yang berubah dari mendukung alang menjadi sentris. Dan para jenderal ini semuanya lulus dari Akademi Srek. Tak ayal, Srek pun menghubungi mereka selama proses rekonstruksi. Seperti yang disebut menarik seluruh tubuh. Pengaruh sebuah perguruan tinggi dapat mencapai tingkat ini dan layak untuk dinobatkan sebagai perguruan tinggi pertama di Cina Daratan. Tidak, tidak bisa terus seperti ini. Setidaknya beberapa efek berita harus dibuat terlebih dahulu, sehingga pagoda transmisi roh dapat mempertahankan pengaruhnya dan menghapus negatif sebelumnya. Saat ini, ketukan di pintu terdengar. Masuk! Kata Qiangu Dongfeng dengan suara yang dalam. Pintu terbuka dan sosok yang tinggi dan bangga berjalan masuk dari luar. Itu adalah salah satu dari empat utusan spiritual besar pagoda jiwa dan Qiangu Zhangting, cucu tercinta dari Qiangu Dongfeng. Zhangting, kenapa kamu ada di sini? Qiangu Zhangting telah berlatih retret baru-baru ini dan melihat cucunya, Qiangu Dongfeng juga sangat terkejut. Kakek, ku dengar Akademi Shrek dibangun kembali. Qiangu Zhangting sedikit mengernyit. Qiangu Dongfeng menghela nafas pelan, ya. Masalah ini tidak kecil. Karena rekonstruksi Shrek berdampak pada situasi parlemen secara keseluruhan dan situasi kita yang luar biasa sedang dihancurkan. Shrek memiliki banyak pendukung jika tidak dapat dibangun kembali. Penahanan awal, lalu, di masa depan, kecepatan rekonstruksi mereka akan menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Dengan latar belakang Shrek, saya khawatir tidak perlu waktu bertahun-tahun untuk mengembalikan tampilan lama. Kakek, ada satu hal yang saya tidak tahu jika Anda memperhatikan. Qiangu Zhangting tiba-tiba berkata, Ada apa? Qiangu Dongfeng memandang cucunya dengan beberapa keraguan. Mata Qiangu Zhangting berkedip-kedip, Apakah kamu ingat? Suatu ketika di stasiun kereta, Gu Yuena dan saya bertemu dengan seseorang yang diajar oleh roh kudus. Pada saat itu, gerbang Tangmen yang bersama orang-orang roh kudus. Tuan Tanggwulin. Hah. Mendengar pengingat ini dari cucunya, Qiangu Dongfeng tiba-tiba teringat situasi aslinya. Cahaya dingin melintas di mata Qiangu Zhangting. Pada saat itu saya merasa mata Nana agak salah dengannya. Kemudian, saya melakukan beberapa investigasi mendetail. Akademi Shrek memiliki tradisi yang disebut Konferensi Kencan Buta Dewa Laut. Anda juga harus tahu ini. Qiangu Dongfeng mengangguk, Itu acara besar untuk Akademi Shrek. Qiangu Zhangting berkata dengan dingin, Nana dulu bersekolah di Akademi Shrek, Dan Tanggwulin adalah teman sekelasnya pada saat itu. Selain itu, ketika di halaman luar, Tanggwulin adalah pemimpin regu dan Nana adalah wakil ketua regu. Mereka masih satu regu bersama. Qiangu Dongfeng sedikit mengernyit. Lanjutkan. Qiangu Zhangting berkata, Awalnya, kami juga mendapat berita ini, Tetapi ada beberapa hal yang tidak kami ketahui. Saya membeli seorang murid dari halaman luar Yang kemudian dibujuk oleh Akademi Shrek, Dan dia memberitahu saya Tanggwulin pernah merayu Nana Di pertemuan Kencan Buta Seagot, Dan, pada saat itu, Nana juga menyetujuinya. Apa katamu? Qiangu Dongfeng tercengang. Meskipun Spirit Sprayading Pagoda telah menyelidiki situasi Akademi Shrek, Akademi Shrek seperti lempengan besi, Dan ada banyak orang dalam yang kuat, Sehingga banyak informasi yang sulit didapat. Qiangu Zhangting mendengus dingin dan berkata, Jika Akademi Shrek tidak dihancurkan, Akan sulit bagiku untuk membeli murid yang dikeluarkan dari halaman luar, Tapi ini benar sekali. Terlebih lagi, ada satu hal yang lebih penting. Beritanya adalah bahwa Tanggwulin bukan hanya Master Sekte Tang saat ini, Tetapi dia juga pemimpin Shrek Seven Devils dari generasi ini ketika dia berada di Akademi Shrek. Mata Dongfeng abadi bergerak sedikit? Ya. Tanggwulin adalah kepala Shrek Seven Monsters, Dia tahu tentang ini, Dan Shrek tidak sengaja menyembunikannya. Hanya saja dia telah mengabaikannya sebelumnya, Pada saat ini, Biarkan Qiangu Zhangting mengatakan ini, Dan petunjuknya tersebar bersama, Dan dia sepertinya memikirkan sesuatu. Qiangu Zhangting berkata dengan sungguh-sungguh, Meskipun saya sangat cemburu setelah menerima berita ini, Dan bahkan ingin menanyai Nana, Saya tetap menahan diri. Karena situasi saat ini, Berita ini adalah kesempatan bagi kami untuk memecahkan situasi. Mata Dongfeng abadi kilat cahaya, Apakah Anda bermaksud mengatakan bahwa penggunaan perasaan Tanggwulin terhadap Guiwena? Zhangting abadi menganggup, Mereka harus perasaan yang sangat dalam, Menggambarkan para murid yang berada di luar rumah sakit situasinya seperti ini. Tidak hanya Tanggwulin yang menyukai Nana, Tetapi Nana juga harus memiliki kesan yang baik tentangnya. Jika tidak, Dia tidak akan setuju dengannya di seagot blind date. Itulah mengapa Nana selalu bersama kita, Pasti ada sesuatu pilihannya, Dengan kata lain, Juga kontradiktif di dalam hatinya, Dia tahu bahwa spirit pagoda kita berkembang bersamanya, Tetapi dia masih menyukai Tanggwulin di dalam hatinya. Kurasa Akademi Shrek diledakan karena keyakinannya yang teguh alasan untuk mengikuti kami. Yangudong Feng berkata, Apa yang ingin kamu lakukan? Yangusangting berkata, Bukankah Akademi Shrek sekarang sedang dibangun kembali? Lagipula, Banyak pembangkit tenaga asli mereka dihancurkan oleh cangkang panduan jiwa terpasang tingkat pembunuhan dewa. Jadi andalan Shrek Akademi kedepannya niscaya adalah seven Shrek monster saat ini, Selama kita bisa menyelesaikannya, Terutama Tanggwulin, Maka untuk Shrek Akademi dan Tangsek akan menjadi pukulan telak. Itu benar. Qiangu Dongfeng mengangguk, Tapi tidak jelas apakah Tanggwulin pernah berada di Kekaisaran Singluo sebelumnya. Bagaimana kita bertarung? Bagaimana cara menghadapinya? Zhangting abadi tanpa ragu-ragu. Kakek, Anda prihatin dengan kekacauan yang saya yakin, Tarian Tanggwulin sekarang pasti telah kembali. Selain itu, Tangmen juga tidak boleh menyerah mengunjungi daratan Douro Konstelasi Ide jika tidak, Rekonstruksi tidak akan datang saat ini. Ide mereka sangat sederhana. Sekte Tang diklasifikasikan sebagai organisasi pengkhianatan, Tetapi ada Shrek. Dengan pengaruh Shrek, Selama rekonstruksi berhasil, Maka Sekte Tang akan dihitung. Bukan apa-apa dalam kegelapan. Oleh karena itu, Tanggwulin, Kepala Sekte Tang dan Kepala Tujuh Setan Shrek, Pasti telah kembali. Dan kemungkinan besar berada di Akademi Shrek. Bab 1439 Kontes Untuk Kerabat. Jadi, Yang harus kita lakukan sekarang adalah memimpin ular keluar dari gua, Biarkan dia berinisiatif untuk datang ke pintu, Dan kemudian bertindak secara terbuka. Mata Kiangu Sangting berkedip-kedip karena dingin. Sangting, kamu benar-benar tumbuh dewasa. Kiangu Dongfeng memandang cucunya dengan puas. Mendengarkan narasinya yang berbisik, Tertata dengan jelas, Dan tidak terganggu oleh hubungan pribadi anak-anaknya, Inilah yang paling membuatnya puas. Saya juga sangat menyukai anak ini, Nana. Anda bermaksud menggunakannya untuk menggaet tanggulin? Tapi, Anda harus berhati-hati. Nana telah berkontribusi banyak bagi kami, Dan sekarang evolusi jiwa yang dia pelajari sangat penting. Penyelesaian penelitian dan dua kontribusi besar Yang dia kontribusikan pada jiwa tingkat hitam buatan, Pada kenyataannya, Dia memenuhi syarat sebagai penerus pagoda spiritual berikutnya, Oleh karena itu, Saya selalu menganjurkan agar Anda menikahinya sesegera mungkin. Selir, dengan dukungannya, Warisanmu atas posisiku akan lebih stabil, Dan kemuliaan keluarga akan lebih sejahtera. Kiangu Sangting tersenyum tipis, Kakek, yakinlah, Tentu saja aku tidak akan begitu saja menggunakan Nana Untuk menangani tanggulin sekarang. Aku sangat menyukai Nana juga. Aku takut tidak ada gadis baik seperti dia di seluruh benua. Dia adalah satu-satunya yang layak menjadi istriku. Dia telah memilih kami. Menyebarkan pagoda roh juga meneliti hasil yang begitu penting. Tidak peduli apa, kita tidak bisa melepaskannya. Jadi, saya memikirkan cara yang baik Untuk melakukan lebih banyak dengan satu batu. Mata Kiangu Dongfeng berbinar, Karah apa? Kiangu Sangting dia tersenyum, Persaingan untuk seni bela diri? Persaingan untuk seni bela diri? Kiangu Dongfeng tercengang. Kiangu Sangting menganggup tanpa ragu-ragu, Alasan merekrut kerabat untuk kontes seni bela diri Nana sangat sederhana. Dia adalah pemuda terbaik di pagoda roh kita. Dia telah mencapai usia yang tepat. Untuk menemukan dia seorang pria yang penuh harapan, Jadi pagoda penyebaran roh mengadakan kontes seni bela diri akbar dan merekrut kerabat, Dan pada saat yang sama menggunakan acara ini untuk mempromosikan pertukaran timbal balik di dunia master roh. Kiangu Dongfeng langsung mengerti apa yang dimaksud Sanzu. Itu gagasan yang bagus. Tapi Nana harus menyetujuinya. Kiangu Sangting tersenyum dan berkata, Kakek, kamu harus memujuknya secara pribadi. Kamu sangat baik padanya, dan dia paling mendengarkan pendapatmu. Kami memiliki keputusan akhir tentang aturan kompetisi seni bela diri. Kemudian, berita akan dirilis. Saya tidak takut Tanggulin tidak akan datang. Kiangu Dongfeng berkata dengan sungguh-sungguh, tapi ada pertanyaan yang telah Anda pertimbangkan. Kekuatan Tanggulin sangat kuat. Anda juga harus menonton turnamen lima dewa yang dia ikuti di Kekaisaran Bintang Luo itu di sini. Mungkin sulit untuk mengalahkannya dengan kekuatanmu saat ini. Mata Kiangu Sangting berkedip, tidak hanya untuk mengalahkannya, tetapi juga menggunakan kesempatan ini untuk gagal, untuk membunuhnya dengan cara yang benar. Tanpa dia, Akademis Rek akan dibangun kembali kali ini tanpa serangan. Kakek, seperti milikku. Jangan khawatir tentang kekuatanmu. Sebelum datang kepadamu, aku baru saja keluar dari Kakek. Kiangu Dongfeng sangat gembira, ayah keluar. Kiangu Sangting mengangguk, Kakek baru saja pergi. Sekarang kamu bisa yakin. Ayolah. Kiangu Dongfeng tertawa keras, oke, sangat bagus. Kalau begitu datang ke yang ini, kontes dan undang kerabat. Huh. Dengan napas panjang, Tanggulin berhenti, membungkuk, dan menopang kedua tangan di atas lutut. Ap, bernapas dengan mulut dan mulut besar. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia berjalan, tidak ada konsep waktu di dunia emas ini. Petunjuk kalimat yang ditinggalkan oleh ayahnya terbatas, hanya tes sembilan seagot dan yang selanjutnya. Saat dia terus bergerak maju, Tanggulin menemukan beberapa masalah. Masalah pertama adalah kultivasi dirinya telah menghilang. Tidak ada jejak kekuatan jiwa yang tersisa di tubuhnya, bahkan inti naga menghilang. Kekuatan fisik yang kuat dan kebugaran fisik menghilang. Sepertinya dia telah sepenuhnya berubah menjadi orang biasa di dunia emas ini. Tapi ini bukan yang paling mengerikan, yang paling menakutkan adalah terlalu sepi di sini. Diam-diam tidak ada, tidak ada, tidak ada suara. Itu hanya bisa terus bergerak maju. Dengan berlalunya kekuatan fisik dan kemerosotan kondisi fisik, perasaan kesepian ini menjadi lebih kuat. Maju terus, terus maju. Selangkah demi selangkah. Dia tidak punya pilihan lain, dia tahu bahwa dia hanya bisa terus seperti ini. Bertahun-tahun berkultivasi, latihan terus-menerus, dan ujian pulau setan telah membuatnya sangat bertekad. Dia telah menghitung diam-diam di dalam hatinya, jika aliran waktu di sini sama dengan dunia luar. Maka dia telah berada di sini selama tiga hari tiga malam. Tanpa makan atau minum air, saya terus berjalan. Tubuhnya hampir roboh. Saya tidak tahu seberapa jauh hasilnya. Saat ini, rohnya bahkan mulai sedikit bingung. Tapi dia masih terus berjuang. Mungkin, level pertama ini adalah investigasi ketekunan, bagaimana saya bisa berhenti? Ayah bilang kalau kamu benar-benar ingin menggunakan kekuatan trisula seagot, kamu harus lulus ujian ini. Bukan untuk mengontrol artefak ini, kamu tidak bisa mengecewakan ayahmu. Karena dulunya senjata ayah, maka ayah pasti pernah mengalami penilaian serupa, dia bisa, dan dia harus bisa. Setiap kali dia memikirkan ini, Tanggulin akan memiliki motivasi baru. Akan berdiri tegak lagi dan bergerak maju. Langkah demi langkah, keringat terus menetes. Tubuhnya sudah mencapai batasnya, dan dengan dukungan nafas inilah dia bisa terus berjalan. Segala sesuatu di depannya telah menjadi kabur, dan dia hampir tidak bisa mengenali bahwa dia sedang bergerak maju. Kakinya berat seperti timbal, karena dia telah lama terbiasa dengan kekuatan kebugaran fisiknya, dan dia merasa lebih sakit ketika dia benar-benar kehilangan kekuatannya. Satu langkah, langkah lain. Terus bergerak maju, semakin lemah. Vitalitas terus dikonsumsi, dan dia bahkan bisa merasakan perasaan aneh bahwa kematian akan datang. Rasa sakit yang disebabkan oleh kelelahan sedang berkurang, dan dia bahkan merasa bahwa jiwanya seperti melayang menuju dunia lain. Perasaan ini tidak menyakitkan, melainkan nyaman. Sepertinya ada suara yang terus-menerus mengatakan kepadanya dalam benaknya, menyerah, menyerah untuk bebas, dan bebas dari semua rasa sakit. Menggigit ujung lidahnya dengan keras, dia jelas merasakan bau darah menyebar di mulutnya, dan sensasi kesemutan menariknya kembali dari perasaan nyaman itu. Engah! Tubuh itu tidak bisa bertahan lagi dan tiba-tiba jatuh ke tanah. Tabrakan hebat itu menyebabkan pusing di pikirannya, dan vitalitasnya seakan runtuh dalam sekejap, hampir menghilang. Masih ada lima meter sampai akhir. Pada saat ini, dunia emas, yang tadinya sunyi untuk jangka waktu yang tidak diketahui, tiba-tiba mendengar suara yang agung. Akhir! Mendengar dua kata ini, roh Tangwulin langsung tersentuh, dia mengangkat kepalanya dengan susah payah, dan nyaris tidak melihat ke depan. Matanya benar-benar kabur, dia tidak bisa melihat semua yang ada di depannya, dia hanya hampir tidak bisa melihat, dan sepertinya ada sentuhan warna merah di kejauhan. Akal mengatakan kepadanya bahwa sentuhan merah adalah akhirnya. Akhir! Apakah akhir akan segera datang? Tangwulin menarik nafas dalam-dalam, mencoba menopang dirinya untuk berdiri, tetapi dia menemukan bahwa kakinya tidak lagi sadar, dan dia tidak dapat melakukan gerakan yang sangat sederhana di waktu biasa. Tidak, akhir dari tepat di depan kita, hanya berjarak 5 meter. Dia tidak bisa menggerakkan kakinya, jadi dia menggunakan tangannya, merangkak ke depan, sedikit demi sedikit. Akhir! Akhir! Dengan kaki berat terseret di belakangnya, ia hanya bisa bergerak maju sedikit, meskipun ia sudah tidak memiliki kekuatan fisik lagi. Namun saat ini, ia mengandalkan kemauannya yang ulet untuk sedikit menopang tubuhnya. Meneruskan! Harus sukses, pasti sukses! Bab 1440 Ujian 9 Poseidon Level 1, lulus Apa? Wulim menghilang Senyuman lembut roh kudus Douluo menghilang dalam sekejap, nafasnya berfluktuasi sangat tidak stabil. Katakan padaku detailnya. Ye Singlan dengan jelas menggambarkan apa yang mereka lihat dan dengar di hutan Stardou. Beast God Emprortian? Bahkan sebagai ekstremi Douluo, ketika Yali mendengar nama ini, hatinya terkejut. Rahasia ini telah disembunyikan oleh pagoda jiwa terlalu lama, terlalu lama. Dewa binatang di Tian masih hidup? Bukannya tidak ada yang memasuki lingkaran inti hutan besar Stardou, tetapi setelah mereka masuk, mereka tidak pernah keluar. Hanya master menara dari menara roh legendaris yang mengetahui keberadaan dewa binatang Kaisar Tian. Kamu pergi istirahat dulu. Biar aku yang mengurus masalah ini. Yali menstabilkan pikirannya, tidak peduli betapa cemasnya dia, dia sekarang harus menghadapinya dengan tenang. Bagaimanapun, Tanggulin tidak jatuh ke tangan di Tian, tetapi dibawa pergi oleh kekuatan yang tidak diketahui. Dan yang membuat hatinya berat, apa cakar raksasa perak yang ditembakkan di ujungnya? Mampu menghalangi di Tian dan menyelamatkan monster Enam Shrek dan Sima Jinchi, kekuatan ini setidaknya tidak lebih lemah dari dewa binatang. Kapan daratan memiliki begitu banyak pembangkit tenaga listrik top seperti itu? Di Tian sendiri adalah dewa palsu, dan itu pasti yang paling kuat dari dewa palsu saat ini. Bahkan jika Yunning masih hidup, dia tidak akan pernah mengatakan bahwa dia bisa mengalahkan legenda ini di dunia binatang jiwa. Masalah ini tidak sepele, dia harus pergi dan berdiskusi dengan beberapa ekstremi deuluwa lainnya secepat mungkin. Enam monster Shrek juga berat. Pada momen penting rekonstruksi Akademi Shrek, Tanggulin menghilang. Dia belum kembali, dan tidak ada kabar sama sekali. Komunikasi bimbingan jiwa benar-benar terputus, dan posisinya tidak dapat dikunci melalui komunikator bimbingan jiwa, dan seluruh orang tampaknya telah menghilang begitu saja. Ini tempat yang paling mengkhawatirkan. Di sini, di sini. Akhirnya telapak tangannya menyentuh garis merah. Pada saat dia menyentuhnya, Tanggulin tiba-tiba merasakan pelepasan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Penghiburan yang berada di ambang kematian sekali lagi muncul, dan sepertinya semua rasa sakit sudah jauh saat ini. Engah! Tiba-tiba ada rasa ringan di bawah tubuhnya, tapi sekarang dia bahkan tidak bisa panik. Detik berikutnya, seluruh orangnya sudah dibenamkan dalam cairan. Cairannya sangat hangat dan melembabkan tubuhnya. Rasa lelah yang kuat muncul lagi, tetapi dengan cara yang sama, dia juga merasakan kehadiran tubuhnya lagi. Cairan tersebut tidak membuatnya pulih secara langsung, itu hanya melembabkannya tanpa terasa. Biarkan rasa lelahnya perlahan menghilang sedikit demi sedikit, seperti saat mereka perlahan muncul di awal. Kesadaran juga berangsur-angsur kembali. Saya tidak tahu berapa lama, dan ketika kesadarannya menjadi jernih, sebuah suara muncul di benaknya. Hidup dan mati, wang-wang hanyalah sebuah garis tipis. Hanya ketika Anda online, Anda dapat benar-benar merasakan kematian. Kematian bukanlah hal yang paling menyakitkan, tetapi itu adalah pelarian. Setiap orang memiliki akhir yang berbeda, tetapi Anda dapat bertahan sampai akhir. Sudah memiliki keuletan dan pantang menyerah. Sembilan percobaan Poseidon, percobaan pertama, lulus. Semuanya, apa yang harus saya lakukan dengan masalah ini? Di depan Yali, duduk di depan Douluo Cao Desi yang kejam dan Douluo Zhang Xin yang bergairah, dan Akademi Shrek terkuat sekarang, Douluo Longyiwe terang dan gelap. Empat pertempuran terakhir Luoki ada di sini. Wulin akan baik-baik saja. Tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Cao Desi berkata dengan suara yang dalam. Dia pasti orang yang paling percaya pada Tang Wulin di antara keempatnya. Karena dia secara pribadi telah menyaksikan bagaimana Tang Wulin mendapatkan bantuan pesawat dan memukul mundur kekuatan jurang dengan bantuan kekuatan pesawat. Trisula itu mungkin bagian dari sihirnya sendiri. Sejak dia dibawa pergi, dia seharusnya baik-baik saja. Meskipun dia belum kembali, aku yakin dia tidak akan berada dalam bahaya besar. Wulin adalah kesayangan zaman dan yang terpilih di pesawat. Zhang Xin berkata, bagaimana dengan situasi para dewa binatang? Hal yang paling penting bagi kita sekarang adalah kita tidak mengetahui hubungan antara binatang ini dan pagoda penyebaran roh. Pagoda penyebaran roh membuat mereka tetap berada di lingkaran inti hutan besar bintang Dou, tetapi mereka tidak melawan. Sulit untuk tidak bersikap jahat. Kekuatan dewa binatang Kaisartian dapat dikatakan berada pada tingkat legendaris. Cahaya dan gelap Dou Luolong Yeyu mengangguk sedikit, ini benar-benar merepotkan. Tapi kurasa binatang buas yang ganas itu tidak akan menyebar. Penggunaan Menara Roh Bagaimanapun, penyebab terbesar dari makhluk roh yang akan punah adalah menara roh. Pendiri menara roh, Lingding Dou Luolong pada awalnya dapat menggunakan roh tersebut untuk mengurangi pembunuhan binatang roh. Penerus menara telah mengubah rencananya. Atas nama penelitian, pembunuhan masal dan penangkaran makhluk roh telah menyebabkan runtuhnya dunia binatang roh secara bertahap. Binatang buas adalah raja dari binatang roh dan mereka terhubung langsung dengan binatang roh. Kerja sama mungkin minimal. Dou Luolong yang kejam mengangguk sedikit, seharusnya hanya ada satu alasan dan itu adalah untuk bertahan hidup. Tunggu, saya yakin Wulin akan baik-baik saja. Dia melanjutkan, Wulin adalah pesawat yang dipilih. Tidaklah mengherankan bahwa beberapa tempat magis yang muncul di tubuhnya sekarang mungkin merupakan beberapa petualangan yang dia peroleh di bawah bimbingan penguasa alam dan petualangan ini akan menciptakan masa depannya. Menghadapi dewa binatang, Kaisar Tian, dia dapat mundur. Sudah banyak dikonfirmasi. Namun, ada hal lain. Karena empat monster besar yang dipimpin oleh dewa binatang masih berada di lingkaran inti hutan besar bintang Dou, itu berarti kristal kehidupan yang dikatakan oleh benih kehidupan kepada Wulin kemungkinan besar benar-benar ada di dalamnya. Di sana. Zhang Xin meliriknya dan berkata, Maksudmu, kita akan pergi ke hutan besar bintang Dou dalam kelompok? Cao Desi mengerutkan kening. Tidak melanjutkan. Long Yiwei mendengus dan berkata agak tidak nyaman, kalian berdua terhubung. Dari segi usia, dia adalah generasi yang lebih tua dari Asmara Douluo dan Ruthless Douluo, jadi tentu saja kamu tidak perlu bersikap sopan kepada mereka. Apalagi saat didesain oleh Amorous Douluo terakhir kali yang membuatnya sangat tidak puas. Cao Desi menghela nafas ringan, menggelengkan kepalanya, dan berkata, lupakan. Mereka juga menyedihkan. Tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka tidak lagi memiliki klan yang sama. Faktanya, hanya makhluk roh yang mengetahui jumlah dasar dari makhluk jiwa, dan itu sangat mungkin. Itu telah mengancam kelanjutannya. Keberadaan makhluk jiwa yang begitu kuat dapat dianggap sebagai semacam peringatan di dunia makhluk jiwa. Roh Kudus Douluo tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, kami benar-benar hanya bisa menunggu dan gagal. Bagaimana jika Wulin tidak kembali? Tampaknya kekuatan itu tidak dapat menggunakan kami untuk membangun kembali Akademi Shrek. Tetapi sebenarnya, siapa yang tidak mengincar? Khusus untuk Anda Sekte Tang, serta Wulin, Master Sekte Tang, apa yang harus dia lakukan jika dia muncul di dunia luar dan dihitung oleh orang lain. Douluo yang kejam tersenyum sedikit, tenang dan gelisah di bawah Mahkotaroh Kudus. Ambil status Wulin saat ini. Kekuatan, bahkan jika kita menghadapi yang kuat, kita dapat mundur sepenuhnya dan kita harus memiliki kepercayaan padanya. Ketahanannya cukup untuk memungkinkannya mengatasi situasi apapun dengan benar. Apakah akan pergi atau melanjutkan dengan Poseidon II Uji? Suara-suara keras bergema, seperti gelombang, bergegas menuju Tang Wulin. Di akhir tes pertama, lingkungan Tang Wulin berubah menjadi dunia emas tanpa akhir lagi dan segala sesuatu di sekitarnya menjadi ilusi. Bolehkah aku bertanya, apa tes kedua? Aku bisa langsung pergi. Kesulitan tes 9 Poseidon berangsur-angsur meningkat dan setiap tes akan semakin sulit. Hanya ketika 9 tes Poseidon selesai, barulah Poseidon Trident benar-benar dikenali. Dapatkan semua kekuatannya. Setiap kali Anda menyelesaikan ujian, Anda memiliki kesempatan untuk keluar atau jika gagal penilaian, Anda juga dapat keluar. Namun hanya ada satu peluang. Setelah gagal, Anda tidak dapat melakukan penilaian lagi. Jadi, perlakukan dengan hati-hati. Dalam pengujian ini, afinitas dengan seagot Trident akan meningkat satu poin hingga semua pengujian selesai. Tang Wulin berkata, Lalu jika saya ingin diuji lagi di masa mendatang, bagaimana saya bisa datang ke sini? Gunakan saja. Setelah menggunakan kekuatan Trident Poseidon, dia secara alami akan datang ke sini. Tang Wulin tiba-tiba merasa, dan pada saat yang sama dia juga memiliki penilaian di dalam hatinya. Tidak ada keraguan bahwa sembilan tes Poseidon ini dirancang dan dirancang khusus oleh ayahnya untuk dirinya sendiri. Itu bisa digambarkan sebagai niat baik. Saya memilih keluar. Ucapnya tanpa ragu. Dia tidak bisa mengecewakan ayahnya, dia harus menyelesaikan semua sembilan cobaan Dewa Laut. Kemudian, lebih banyak akumulasi dibutuhkan, dan lebih banyak akumulasi dibutuhkan. Apalagi dia masih belum tahu bagaimana situasi partnernya, dia dikirim ke sini, lalu bagaimana dengan partnernya? Apakah mereka masih jauh di dalam hutan besar Stardou? Apakah mereka masih hidup? Oleh karena itu, bagaimanapun, dia tidak bisa terus tinggal di sini untuk mengikuti penilaian, selama dia bisa pergi, tentu dia tidak ragu untuk memilih. Cahaya keemasan menyala, dan cahaya di sekitarnya meredup dalam sekejap. Tanggulin hanya merasakan ilusi kabur di depannya. Saat berikutnya, cahaya dan bayangan menyatu, dan dia menemukan bahwa dia sudah berada di udara.